Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Dapur Uma Memasak sayur asem Sayur asem ini enak banget Seger banget Apalagi dimakan sama sambal dan ikan asin Nah tapi disini Dapur Uma memasak porsinya agak banyak Karena sekalian untuk pesanan catering hari ini Jadi bahan-bahannya juga Sedikit beda dari video-video sebelumnya Tapi sebelum itu Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Like dan subscribe video ini ya teman-teman Biar kalian gak telat Dapet update info resep terbaru Dari Dapur Uma Bahan yang pertama Disini aku siapkan jagung manis Daun tangkil Sama kol Disini porsinya kelihatan ya sedikit banyak Cuman teman-teman bisa Sesuaiin sama porsi yang mau dimasak Di rumah nanti Nah yang kedua ada nangka kacang panjang Ada juga lagu siam Kita siapkan juga bahan-bahannya Disini ada laos Ada daun salam Ada bawang merah Saya bawang merah aja Gak pakai bawang putih Ada cabai keriting Kalau mau agak pedas bisa juga ditambahkan cabai rawit Disini ada kemiri Nah disini ada yang gak boleh kita skip itu Asam sama terasi Nah di terasi ini biasanya teman-teman banyak yang gak tau Padahal ini tuh Bahan yang bisa menambah Sedapnya cita rasa sayur asam Nah disini untuk penyedap Saya siapkan garam Siapkan juga micin Ada juga gula putih Nah gula putihnya itu Biasanya kalau masak sayur asam Saya suka tambahkan lebih banyak Dari biasanya Karena rasa manisnya pengen lebih terasa Jadi manis, asam, sama gurihnya itu Pas dan berasa Pas dimakan di kuahnya Langsung aja saya geprek laos Nah disini saya geprek aja semuanya kayak gini Setelah kita geprek Disini kita sambil panaskan air di panci ya teman-teman Nah disini kelihatan Porsinya itu banyak Karena saya masak untuk 25-30 porsi Kita masukkan daun salam Sama laosnya Nah lalu kita masukkan asam Setelah itu Kita masukkan sayurannya Saya pertama-tama masukkan dulu jagung manisnya Setelah itu Saya masukkan labu siam Yang udah dipotong-potong sebelumnya Terus saya cuci Saya masukkan juga nangka Nah nanti saya haran yang lain Kita tunggu dulu sampai Jagung, nangka Dan labu siamnya itu Agak mateng Lanjut disini Saya blender bumbu Yang tadi sudah saya siapkan Yaitu kemiri, cabai, sama bawang merah Nah kita masukkan aja semuanya Yang terakhir jangan lupa Yang tadi saya bilang Yang paling penting Saya masukkan terasi disini Kita masukkan air aja sedikit Lalu langsung kita blender bumbunya Kita pastikan bumbunya itu Kita blender sampai benar-benar halus Nah kalau udah halus Kita langsung masukkan ke sayur asamnya Kita tuang aja semuanya Bumbunya ini gak usah ditumis dulu Di blender Lalu langsung masukkan ke kuah Lalu kita tambahkan bumbu-bumbu Menjedapnya kayak garam, micin Kita tambahkan juga gula Ini disesuaikan aja Sama selera masing-masing Bisa dicobain setelah ditambahkan bumbu Lanjut Aku tambahkan Kacang panjang Kita masukkan aja semuanya Lalu kita masukkan Kol dan daun tanggil Kalau ada yang mau pakai Buahnya Juga gak apa-apa Disini saya gak pakai Saya skip Nah disini sayur matengnya udah mateng ya Ini udah siap dimakan Sama nasi ange Sama ikan asin goreng Atau bisa juga sama lele goreng Nah sahabatnya itu Yang gak bisa dipisahin juga ada sambal terasi Itu nikmat banget Atau bisa juga ditemenin sama goreng tempe Atau goreng bakwan juga bisa Teman-teman terima kasih banyak Udah tonton video saya sampai dengan selesai Jangan lupa tonton video saya yang lainnya Dan tetap subscribe, like Dan jangan lupa komen Teman-teman juga boleh request Saya mau share video apa Atau mau request masakan apa selanjutnya Bisa komen di kolom komentar di bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh